Selamat datang di Erwin Tamatompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Berikut ini, profil Brigadir Jenderal TNI Tribudi Utomo dan paspam presi yang baru, yang juga merupakan Jenderal Kopassus, pemburu KKB di Papua. Bintang di pundak Brigadir Jenderal TNI Tribudi Utomo bakal bertambah lagi. Wadan Jenderal Kopassus ini dipromosikan sebagai Komandan Pasukan Pengaman Presiden dan Wakil Presiden atau Danpas Pampres. Tribudi Utomo akan menggantikan seniornya, yakni Mayor Jenderal TNI Agus Subianto, yang dipercaya keteritorial sebagai Pangdam Tiga Siliwangi. Penunjukan ini menjadi promosi bintang 2 bagi lulusan Akademi Militer tahun 1994 tersebut. Mutasi jabatan itu sendiri tertuang dalam surat keputusan Panglima TNI nomor Kep-684-8 Romawi-2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan tentara nasional Indonesia. Mutasi dan promosi jabatan mencakup 60 perwira tinggi TNI yang terdiri atas 31 perwira tinggi TNI Angkatan Darat, 13 perwira tinggi TNI Angkatan Laut, dan 16 perwira tinggi TNI Angkatan Udara. Mutasi dan promosi jabatan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karir, serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas TNI yang semakin kompleks dan dinamis, kata Kabit Penumpus Pen TNI, yakni Kolonel Laut Edi Sirianto, dalam keterangan tertulis yang diterima pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021. Brigadir Jenderal TNI Tribudi Utomo merupakan pria kelahiran Surakarta, Jawa Tengah, tanggal 6 Februari 1971. Tribudi Utomo memiliki karir yang cemerlang di militer. Dia merupakan orang pertama dari lulusan Akademi Militer tahun 1994 yang berhasil menembus perwira tinggi alias berpangkat Bintang 1 atau Brigadir Jenderal. Dari lembati Dharma Gelang, Tribudi Utomo berkecimpung di kecabangan infanteri. Korops Barat Merah menjadi ladang pengabdiannya. Dalam perjalanan waktu, ia pernah menjabat sebagai Satuan Gultor 81, unit paling elit di Kopassus. Setahun di Sat Gultor 81, ia kemudian dipromosikan sebagai asisten personil danjen Kopassus di tahun 2017 sampai tahun 2019. Karirnya semakin melesat saat dia ditunjuk sebagai komandan Grup A Pas Pampres. Tribudi Utomo ketika itu, menggantikan Kolonel Infanteri Muhammad Hassan yang merupakan seniornya di Kopassus. Setelah itu, beliau menjabat sebagai Danrem. Berdasarkan validasi organisasi TNI, Korem 052 Wijaya Kerama dinaikkan menjadi tipe A. Itu artinya, jabatan Danrem akan dijabat oleh perwira tinggi TNI yang berpangkat Brigadir Jenderal. Dengan promosi jabatan sebagai Danrem 052 Wijaya Kerama, Tribudi Utomo pun pecah bintang. Untuk diketahui, Korem 052 Wijaya Kerama membawahi Kodim Jakarta Barat, Jakarta Utara, Anggerang, dan Tiga Raksa. Tribudi Utomo selanjutnya dipercaya sebagai Wadadjen Kopassus berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep Garing 666 Garing 8 Romawi Garing 2020 Tanggal 26 Agustus 2020. Dalam jabatan ini, dia pun dipercaya sebagai Kepala Operasi Satgas Nemangkawi dari TNI. Salah satu tugas Satgas tersebut yakni memburu dan menumpas gerombolan teroris kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Sepanjang karirnya, Brigadir Jenderal TNI Tribudi Utomo banyak ditugaskan ke wilayah konflik. Misalnya, beberapa waktu dari kelulusannya, Budi Utomo dikirim ke Timur-Timur untuk menjalankan operasi di tahun 1998. Kemudian, beliau menjalani latihan bersama atau latmah di Singapura pada tahun 1999. Sepulangnya dari kegiatan itu, dia pun mengikuti Operasi Irian Jaya di tahun 2001, Operasi Militer Indonesia di Aceh pada tahun 2003 sampai 2004. Selanjutnya, Tribudi Utomo diberikan kesempatan untuk belajar di India dan mendapatkan penugasan di Malaysia pada tahun 2007, lalu kemudian mengikuti latihan bersama di Australia pada tahun 2011. Itulah profil Brigadir Jenderal TNI Tribudi Utomo yang merupakan danpas pampres yang baru dilantik yang juga adalah Jenderal Kopassus pemburu KKB di Papua. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya.